Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi mencurigakan berupa storan uang tunai senilai 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah yang diduga dilakukan Lukas NMB ke kasino. Nilai itu setara sepertiga dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 1,5 triliun rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sejak 5 September 2022, KPK beberapa kali memanggil paksa Lukas NMB untuk pemeriksaan. Namun Lukas selalu mangkir dengan alasan sakit. Pemeriksaan juga belum bisa dilakukan lantaran masa pendukung Lukas NMB melawan. Tim dokter pribadi menyebut Lukas NMB menderita sakit hipertensi, gangguan fungsi ginjal, asam urat, gangguan saraf, dan pernah terserang stroke 4 kali. KPK kali ini memilih menyambangi Lukas NMB untuk pemeriksaan di kediamannya di Papua. Padahal seharusnya semua tersangka KPK mendapat perlakuan sama, yaitu datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung merah putih KPK di Jakarta. Dengan pengawalan ketat, Ketua KPK Firly Bahuri mendatangi kediaman Lukas NMB. Gubernur Papua yang juga tersangka gratifikasi senilai 1 miliar rupiah pada Kamis 3 November 2022. Belesen penyidik dan dokter ikut dalam pemeriksaan tersebut, guna mengantisipasi aksi masa pemeriksaan di Kawalkata TNI dan Polri. Kurang lebih sekitar 15 menit, dan pertemuan itu terbuka, banyak orang melihat, tidak ada yang disembunyikan. Saya tanya umur, bagaimana kesehatannya, saya ajak ngobrol, bagaimana kondisi fisik beliau, semuanya dijelaskan. Terus ketemu juga dengan Ibu Lukas NMB, ketemu juga dengan kawan-kawan beliau, saudara-saudara beliau. Bahkan tadi ada ketemu saya dengan kakak perempuan beliau. Tempat tadi rangkulan dengan kita, dengan hal penuh kekeluargaan, disitulah letak yang tertinggi, bagaimana kita bisa menjaga hubungan sesama anak bangsa, dan bagaimana kita bisa menghormati bahwa keselamatan jiwa itu dalam hubungan tertinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.